Buka Mata Buka Cerita ini program unik untuk melatih pembuat film awam agar bisa fokus mencari ide orisinil untuk film dokumenternya. Hampir seribu cerita yang masuk. Kita harus mulai proses kurasi, karena cuma ada 20 individu yang bisa mengikuti workshop bersama saya, Nia Dinata, dan Insto. Kita akhirnya milih tadi 20 untuk yang semifinalis yang ikut di workshop. Nanti dari 20 ini pas lagi workshop, kita harus pilih 10 yang benar-benar paling oke. Orang-orangnya untuk bawa pulang ini dan bikin filmnya. 20 semifinalis datang dari Jakarta, Jogja, Bandung, Pontianak, Aceh, Medan, Bekasi, Tanggerang Selatan, dan Solo. Mereka berkumpul sehari semalam, saling berkenalan dan mengikuti workshop film. Selain belajar teknis dasar menulis dan mengkonsep sebuah film dokumenter pendek, mereka juga diberi ruang untuk langsung mempraktekan konsep, mempresentasikan ide, dan belajar sinematografi dasar. Serta gimana caranya menggunakan kamera spectacles yang bentuknya seperti kacamata ini. Oke, sinematografi itu gelap dan terang. Jadi semua rasa, semua gambar, semua visual, kalau nggak ada gelap, kalau nggak terang, nggak terlihat, nggak tercaptured. Apa sih micro documentary tadi cuma dua? Film panjang, film pendek. Dimana maksudnya micro documentary? Tentu di film pendek, tapi artinya mikro, lebih pendek lagi. It's all about daily people, daily life, daily places. Better for you to just do it. Ya kan? Nanti aku datang. Oke, jadi inilah teman-teman yang 10. Mudah-mudian menerai, dapat sehat, Setelah workshop selesai, para finalis yang terpilih mengirimkan karya mereka yang dishoot dengan spectacle camera. Lalu karya-karya ini dikompilasi oleh saya dengan shot-shot yang saya ambil sehingga menjadi sebuah film dokumenter kolektif. Bukan ada, bukan serima! Sampai jumpa di video selanjutnya yang dikatakan kepala. Berita terkini selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.